Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Suasana perayaan Natal semakin dinantikan umat Kristiani Penjual hiasan Natal pun semakin ramai dijual Mulai dari replika pohon cemara, lampu-lampu dan seluruh hiasannya Yovan Sugianto, salah seorang pelaku usaha yang menjual hiasan Natal di Komplek Pertokoan Flamboyan Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa 7 Desember 2021 mengaku Sejak awal September lalu, warga sudah berdatangan mencari ornamen-ornamen Natal Pelaku usaha toko Libra itu menyebutkan, para konsumen memiliki selera masing-masing Mereka biasa membeli sesuai tema di rumahnya masing-masing Menurut Yovan, warna hiasan yang sering dicari yakni warna ungu, kuning keemasan, merah dan hijau Tapi masih dominan warna merah Selain itu, warga juga banyak mencari hiasan buah-buah atau bola-bola yang biasa digantung di pohon Natal Selain itu, warga juga mencari selinger yang melilit di pohon Natal dan sejumlah aksesoris Natal lainnya Dan biasanya itu yang dicari-cari orang itu macam-macam banyak Cuma yang menentukannya lagi itu tergantung tren warnanya Misalnya ada masyarakat yang lebih dominan menyukai warna ini Merah atau bungu segala macam atau warna emas kemasan Jadi untuk yang sering dibelinya itu tergantung pada warnanya lagi Yovan berharap penjualan ornamen Natal di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Dari Palenka Raya, Daniel Susanto, Palingam TV, melaporkan